Ya, kembali lagi bersama kami di Good Morning, rekaman video tentang pertengkaran antara pengendara sepeda motor dan pejalan kaki viral di media sosial beberapa hari belakangan ya. Ya, kurangnya pemahaman warga tentang hak pejalan kaki, mental pengguna jalan dan juga ditambah kemacetan lalu lintas di Jakarta menyebabkan pelanggaran masih sering terjadi di trotoar. Keributan antara komunitas pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor yang terjadi di Kebun Sirih, Jakarta Pusat, 14 Juli 2017 ini viral di media sosial. Hingga 16 Juli, video yang diunggah ke Youtube ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 49 ribu kali. Pepengkaran ini terjadi setelah salah satu pengendara sepeda motor yang menerobos trotoar tidak terima ketika ditegur koalisi pejalan kaki. Sebenarnya hal seperti itu tidak perlu terjadi jika masing-masing pihak paham hak dan juga kewajibannya, baik sebagai pengendara sepeda motor dan juga pejalan kaki seperti yang diatur dalam undang-undang. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa trotoar merupakan fasilitas khusus pejalan kaki. Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sinagal menyatakan, minimnya sarana dan mental pengguna jalan menjadi faktor utama maraknya perampasan hak pejalan kaki. Kalau pemerintah memenuhi kebutuhan para pejalan kaki sebenarnya ada niat baiknya gitu ya, tapi ini kan kita tidak bisa menunggu. Lima priori gubernur, kita akan tunggu untuk membangun trotoar yang targetnya 2600. Jadi itu kita akan menunggu dan terlebih bagi teman-teman disabilitas yang memang harus mengakses jalur trotoar ini untuk mereka. Jadi semua harus disamaratakan fasilitas publik itu tanpa ada diskriminasi. Saya coba bertanya pada beberapa warga di Jakarta, apakah hak-hak mereka sebagai pejalan kaki sudah terpenuhi? Kalau buat saya sendiri di Jakarta belum sih ya, karena masih banyak kendaraan-kendaraan seperti motor yang masuk ke trotoar-trotoar. Khususnya kan trotoar itu untuk pejalan kaki. Saya cuma berusaha, oke, jangan menerapkan atau jangan menjadikan diri saya sendiri koruptor. Karena mengambil lahan pejalan kaki yaitu trotoar itu sudah termasuk korupsi sebenarnya. Ya, kemacetan lalu lintas memang tidak bisa dijadikan alasan untuk menabrak peraturan. Tegaknya hukum menjadi penting demi terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki di trotoar. Nadia Laras, Jakarta. Ya, saya setuju bahwa ini juga masalah tentang penegakan hukum ya, sehingga pada akhirnya masyarakat yang harus turun sendiri untuk melakukan peneguran secara halus ya yang tadi kita sama-sama saksikan. Kalau ada penegakan hukum barangkali juga tidak akan sampai semudah itu para pengguna motor atau penegang kaki lima berada di trotoar. Ya, padahal hanya 6% saja loh trotoar yang bagus di Jakarta itu juga Anda bisa melihat ya ada di daerah mana saja. Dan untuk itu sepanjang bulan Agustus ini, Pemprov DKI Jakarta menggelar bulan tertip trotoar. Lalu sejauh mana nih efektivitasnya? Kita sudah terhubung dengan Mumtazah, Charatera Diningrat. Dan juga kita akan pantau trotoar di Surabaya, ada EKRIMA di sana. Oke, yang pertama kita akan ke Mumtazah terlebih dahulu ya. Mumtazah, good morning Tazah dan coba sekarang Anda ada di mana? Ceritakan kepada kami dan bagaimana Anda memantau tentang bulan trotoar ini ya, buat para penjalan kaki efektif atau tidak? Good morning Prabu dan juga Dhaniar. Saat ini saya berada di Jalan Kota Kasabelangka, tepatnya di salah satu titik di mana seringkali terjadi pelanggaran oleh para pengendara sepeda motor yang melalui jalan pedestrian ataupun trotoar. Begitu, bisa dilihat memang tadi sebelumnya di sini ada sejumlah pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran karena memang Simpang menuju untuk menaiki jalan layang nontol Kasabelangka, Tanah Abang memang cukup padat sehingga banyak para pengguna pengendara sepeda motor yang kemudian mengambil jalan pintas melalui trotoar di depan makam ini. Begitu, bahkan salah satunya tadi Prabu dan juga Dhaniar yang saya lihat adalah pengendara sepeda motornya adalah petugas Satpo PP sendiri sebenarnya harus menjadi salah satu orang yang meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan juga menjadi contoh bagi para pengendara sepeda motor lainnya. Dan untuk mengetahui evaluasi sejauh ini sejak pertengahan Juli hingga hari ini bagaimana upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga dari dilantas Polda Metro Jaya dalam mengupayakan peningkatan kedisiplinan berlalu lintas dalam bulan tertip trotoar pada bulan Agustus ini sudah bersama saya saat ini adalah Ketua dari Koalisi Penjualan Kaki, Bapak Alfred Sitoro. Selamat pagi, Pak Alfred. Ya, selamat pagi. Nah, sejauh ini dari pertengahan Juli hingga awal Agustus ini bagaimana evaluasi yang Anda lihat dalam upaya peningkatan kedisiplinan para pengendara sepeda motor untuk tidak lagi menggunakan trotoar sebagai jalur pintas? Ya, ini baru awal-awal ya. Jadi evaluasi kami sebenarnya masih sangat jauh dari harapan dan ini memang dibutuhkan semua sinergi kolaborasi antar seluruh instansi yang memang mengemban amanah undang-undang dan juga perda dan juga instruksi gubernur yang baru-baru ini dikeluarkan bahwa instruksi gubernur terkait dengan bulan patuh trotoar dan bulan tertip trotoar. Jadi ini masih sangat jauh, kita harapkan ini konsistensi ini bukan hanya satu bulan tapi juga bisa sampai bulan depan bahkan sampai tahun depan. Apa sebetulnya penanganan dari pemerintah 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 waspada Metro Jaya untuk meningkatkan kedisiplinan ini? Apa sebenarnya yang sulit? Yang paling sulit adalah penegakan hukum ya, itu yang paling sulit saya kira karena memang ada keterbatasan petugas mungkin ya dan juga yang lain adalah tidak adanya kurikulum berlalu lintas di Indonesia yang bisa dipakai di sekolah. Jadi, masyarakat atau anak sekolah itu tidak ada pembelajaran moral untuk tertib berlalu lintas. Jadi, kita sudah mengajarkan dari semenjadinya anak-anak untuk berkendara di atas terotar. Padahal itu sangat salah sekali. Jadi, ini yang memang kita coba kembangkan, sosialisasikan bahwa ini kita perlukan yang namanya kurikulum tertib berlalu lintas. Ini kesadaran masyarakat moral terhadap hak para pejalan kaki ini yang kurang ya, Mas Alfred ya. Lalu, juga bagaimana provinsi DKI Jakarta dengan adanya para pedagang yang berdagang di atas terotar nih, Bang? Menurut Abang sendiri bagaimana? Ya, sebenarnya itu ada di Perdatibum ya, Perdagang Ketertiban Umum Nomor Lampatan 2007. Nah, disinilah amanah itu diemban oleh Sapol PP yang memang harus dikerjakan untuk penertiban dan mereka harus direlokasi. Dan saat ini, Pemprov DKI Jakarta ada dualisme perizinan. Satu sisi UKM memberikan izin berdagang di atas terotar, itu legal. Satu sisi, instansi lain, itu menertibkan. Nah, ini masih ada dualisme dan Pak Jarod kami minta untuk memanggil seluruh SKPD-nya supaya ada klarifikasi terkait dengan pemberian izin bagi para pedagang secara legal. Karena itu sangat mengganggu, sangat mengkriminalisasi para pejalan kaki dan merenggut hak pejalan kaki. Terima kasih banyak, Pak Alfred, untuk waktunya. Dan memang dalam bulan ketertiban penggunaan terotar pada bulan ini memang sudah ada kurang lebih 9.000 para pengguna kendaraan teradua atau sepeda motor yang telah diberikan tilang begitu karena adanya pelanggaran baik melawan arus ataupun juga menggunakan terotar. Dan diharapkan bahwa memang dengan adanya bulan peningkatan kedisiplinan ini, lebih banyak lagi orang yang akan lebih disiplin. Kalau Anda lihat memang saat ini ada yang sedang melanggar dan memang terlihat masih cukup kurang sekali. Padahal di sana sudah ada penjagaan dari pihak kepolisian di lantas Polda Metro Jaya, Dhania dan juga Prabu. Dilihat kalau ini saat ini, ini ada pengguna ojek online begitu yang kemudian melalui jalur terotar sebagai jalur alternatif. Padahal di dekat sini sudah ada pihak kepolisian dari di lantas Polda Metro Jaya dan juga dari Satpo PP. Jadi kalau dilihat memang cukup tidak efektif sebenarnya penjagaan di kawasan ini. Bayangkan memang di Jakarta dengan luasnya seperti ini, penjagaan seperti apa sehingga memang pelanggaran masih kerap terjadi Prabu Dahniar. Oke baik, Mumtazah. Jadi kalau kita perhatikan ya hingga hari tadi atau pagi ini saja masih ada pelanggaran yang terjadi. Padahal sebenarnya Pempro sudah mencanakan bulan trotoar ya. Nah tentu kita bertanya-tanya tentang tadi yang Anda sempat juga sebutkan. Pengawasannya jadi seperti apa nih? Jangan-jangan ini hanya bulan trotoar yang dicarangkan begitu saja tetapi tidak ada implementasinya. Nah itu dia ya, Mumtazah sebulan ya jadi harus segera didisiplinkan. Nah coba kita akan pantau di Surabaya kami akan ajak Anda karena kalau kita bicara soal trotoar nih. Dengar-dengar bahwa trotoar di Surabaya ini juga cukup baik dibandingkan dengan Jakarta. Apa betul demikian Eka? Ya Daniel dan Prabu, jika kita bicara tentang trotoar memang benar sekali. Trotoar di kota Surabaya ini menjadi potret salah satu keberhasilan pemerintah kota Surabaya. Dan sekitar 80% dari luas wilayah trotoar yang berada di kota Surabaya ini sudah dalam kondisi yang cukup baik, enak dipandang dan juga nyaman untuk digunakan. Seperti saya ingin menunjukkan kepada Daniel dan juga Prabu yang disini kita bisa melihat. Trotoar ini tidak sengaja dibuat variasi seperti ini, tetapi ini ada fungsinya. Ini trotoar ini digunakan sebagai teman-teman atau pengguna jalan tunanetra sehingga ketika mereka melalui jalan ini mereka bisa berjalan dengan nyaman mengetahui garis lurus sehingga ketika mereka berbelok juga ada tanda disana yang menunjukkan tanda membelok sehingga tidak sampai menuju ke jalan raya sehingga membahayakan keselamatan dari pengguna jalan itu sendiri. Selain itu juga kita bisa melihat disini pohon-pohon juga diberi ruang sekitar 1 meter persegi sehingga air masih bisa masuk, sehingga kita bisa melihat kondisi pohon yang berada di sekitar trotoar ini kondisinya masih cukup baik, subur, rindang dan nyaman sekali bagi pengguna jalan yang melalui trotoar di kota Surabaya ini. Luasnya pun juga sangat nyaman sekali Daniel, jika saya menghitung ini ada sekitar 4 meter sampai 4,5 meter luas dari ini. Dan setiap hari ada petugas yang khusus ditugasi untuk membersihkan trotoar-trotoar yang berada di wilayah Pemkot Surabaya ini. Selamat pagi Pak Umar, dari tadi saya melihat kayaknya mengelilingi balai kota Surabaya ini yang membersihkan, apa tugas Bapak? Ya untuk nyampu juga plus ngepel gitu Pak, kita dari dinas kebersihan dulu DKAP sekarang DKRTH gitu. Selama sehari itu sampai berapa kali dan berapa lama? Kalau kita biasanya sampai jam 10, habis gitu kita rehat, kita kontrol lagi, kalau ada yang rusuh kita pel lagi gitu. Selain untuk ngepel, sebenarnya fungsi alat ini apa Pak? Khusus buat ngepel Pak, khusus buat ngepel. Kalau kita juga punya yang khusus debu juga ada, tapi kita ini untuk penelestrian. Terima kasih Bapak. Dan Danier sebenarnya jika saya bercerita atau bertanya-tanya kepada Bapak Humam ini, memang dia salah satu petugas yang petugas untuk mengepel. Tapi sebenarnya hanya di wilayah balai kota Surabaya saja yang diberi alat seperti ini untuk melakukan pengepelan. Sementara untuk di wilayah lain masih manual sekali, ya ini menggunakan semprotan dan juga menggunakan sapu. Ada sekitar lima petugas yang akan membersihkan hampir di seluruh wilayah trotoar yang berada di kota Surabaya. Dan ini juga dimasukkan dalam peraturan pemerintah kota Surabaya nomor 7 tahun 2000, di mana yang berisi tentang aturan-aturan penggunaan jalan di kota Surabaya. Dan jika ada yang melanggar, maka pihak Kasatpol PP atau juga pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya akan memberikan sanksi kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran tersebut dengan hukuman sekitar satu bulan kurungan, kemudian denda 1 juta rupiah. Ini peraturan sudah diterapkan sejak tahun 2000 lalu dan sejak masa kepemimpinan Bambang Deha, bukan hanya pada masa kepemimpinan Tririsma hari ini saja. Daniar dan Prabu. Eka Arisma, terima kasih atas informasi dari Surabaya tadi, yang memperlihatkan bagaimana kondisi trotoar yang ada di kota Surabaya dan juga sebelumnya ada Mumtazah, Catra, Diningrat yang sepertinya masih memantau sibuknya di trotoar di Jakarta. Iya, kalau trotoar yang seperti itu saya yakin banyak juga pengguna jalan ataupun warga di Jakarta yang memilih untuk berjalan kaki saja, tidak menggunakan kendaraan yang pasti nantinya berimbas dengan berkurangnya kemacetan di Jakarta.